Jalan-jalan ke Grandma Harajuku di Sugamo, Tokyo Sugamo adalah salah satu daerah di Tokyo yang mungkin kurang populer di kalangan turis Daerah ini memiliki sebutan unik yaitu Oba Chang no Harajuku atau Harajukunya kaum Manula Ini adalah Jisodori, shopping street sepanjang 800 meter yang dipenuhi sekitar 200 toko Yang datang sebagian besar Manula, disini para kakek dan nenek biasanya berbelanja, jalan-jalan, atau hanya sekedar nongkrong bersama teman seusianya Di kompleks Jisodori shopping street sendiri biasanya sangat ramai setiap tanggal 4, 14, dan 24 setiap bulannya Dikarenakan ada festival kecil di Kuil Koganji yang terletak di kawasan ini Mengunjungi Sugamo adalah salah satu cara untuk merasakan suasana dan makanan tradisional Jepang Ada beberapa hal yang bisa aku rekomendasikan buat dicoba disini Mulai dari wisata kuliner tentunya, kalau kesini jangan lupa untuk cobain si Udaifuku, Moisturized Crackers Beli handmade candy dengan banyak bentuk dan varian rasa di toko Sugamo Kintaro Ame Untuk video kulinernya nanti ada di video terpisah ya Kemudian mengunjungi toko Maruji Simbol dari kota Sugamo adalah red underwear Nah kalian bisa temukan di toko Maruji ini Simbol lain dari Sugamo adalah si Sugamon ini Sugamo artinya adalah sarang bebek Itulah mengapa maskotnya adalah bebek Kita bakal melihat Sugamon ini di mana-mana sepanjang Jisodori Raijindo ini adalah toko spesialis senbei rice crackers Yaitu makanan ringan khas Jepang yang terbuat dari tepung beras Tokonya sudah menjual manisan tradisional Jepang sejak jaman Edo di Jisodori Shopping Street Toko ini menjual aneka senbei dalam berbagai tingkat ketebalan Senbei disini cocok banget buat dijadiin oleh-oleh Nah kalau mau unik, kalian bisa beli Nure Senbei namanya yang paling terkenal dari toko ini Nure Senbei adalah Moist Rice Crackers Rasanya lebih kemanis, nggak kayak senbei biasanya yang rasanya lebih keasin Ini dia penampakan si Nure Senbei alias Moist Rice Crackers Harga 1 bungkus ini Rp200, dapet 2 Seperti yang bisa dilihat teksturnya kenyal kayak mochi Rasanya sweet soy sauce banget Nggak terlalu asin tapi lebih kemanis Aku suka dan ini unik banget Mizuno ini adalah toko pencetus Shio Daifuku yang sudah dibuka dari tahun 1937 Shio Daifuku adalah snack tradisional Jepang yaitu mochi yang diisi dengan pasta kacang merah Nggak seperti Daifuku lainnya, pasta kacang merah dalam Shio Daifuku ini sedikit diasinkan Untuk mengurangi rasa manisnya Harga 1 buah Shio Daifuku ini adalah Rp130 Antrean untuk beli Shio Daifuku ini cukup panjang Karena ini adalah snack tradisional Yang wajib dibeli kalau lagi mengunjungi Jizodori Shopping Street yang ada di Sugamo Tokyo Shio Daifuku ini cocok banget untuk orang yang nggak terlalu suka makan sesuatu yang terlalu manis banget Isowage Maruten ini adalah toko yang spesialisasi dalam isowage fish cake Yang umumnya digoreng dan diberi nori seaweed diatasnya Menu yang paling terkenal dari toko ini adalah Takobo atau Stigurita Tapi sayang banget pas aku dateng Takobo satuannya sudah habis Jadinya aku cobain beli Cigiri AG yaitu fish cake yang isinya ada macem-macem Mulai dari bawang bombay, edamame, dan lain-lain Isinya ada Rp12, harganya Rp680 Rasanya enak, nggak amis, unik karena isiannya macem-macem Fish cake ini kalau di Indonesia rasanya mirip pempek gitu Red underwear dari toko Maruji Dari sekian banyak toko-toko yang ada di Jizodori Shopping Street Sugamo Tokyo Toko ini bener-bener menarik perhatian aku Karena barang-barang yang ada di toko ini warnanya merah semua Simbol lain dari Sugamo adalah red underwear Dalam budaya Jepang, warna merah dipercaya sebagai warna semangat serta keberuntungan Disini tuh katanya sangat umum untuk kasih sesuatu yang berwarna merah kepada orang yang sudah mencapai usia 60 tahun Nggak cuma underwear, toko ini juga menjual aneka kaos, kaos kaki, souvenir kayak gantungan dan dompet Yang berwarna merah dengan logo Sugamon Simbol dari kota Sugamo yang cocok sebagai oleh-oleh juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.